Melalui satu bahan ini, kita dapat menyumburkan tanaman dengan unsur hara nitrogen, fospor, dan kalium sekaligus. Halo teman-teman, kita jumpa lagi bersama Alam Organik, jaga bumi dengan pertanian organik. Teman-teman, belakangan ini pupuk bersubsidi semakin langka di pasaran dan ini membuat para petani menjerit karena susah untuk mendapatkan pupuk untuk menyumburkan tanaman, untuk meningkatkan produksi. Nah, salah satu solusi untuk mengatasi kelangkaan pupuk adalah membuat pupuk sendiri dan salah satu jenis pupuk yang sangat berguna untuk tanaman, khususnya untuk memenuhi kebutuhan NPK adalah pupuk asam amino. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas apa saja manfaat pupuk asam amino dan bagaimana cara pemberiannya pada tanaman agar tanaman kita menjadi subur dan berproduksi secara maksimal. Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya persilakan untuk menekan tombol subscribe berwarna merah pada bagian bawah video ini dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Teman-teman, asam amino merupakan salah satu alternatif pemenuhan nutrisi pada tanaman. Asam amino merupakan hasil pemecahan terhadap senyawa protein melalui proses metabolisme yang menghasilkan molekul-molekul yang lebih sederhana sebagai bahan dasar proses biosintesis dalam tubuh manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, kali ini kita akan membahas fungsi asam amino khusus untuk tanaman kita. Pupuk asam amino dapat kita jumpai dengan mudah di pasar ataupun di toko pertanian. Dapat kita beli dan kita manfaatkan untuk menyuburkan tanaman kita. Tetapi bagi petani organik, asam amino dapat kita buat sendiri melalui berbagai bahan organik yang mengandung protein tinggi, baik protein hewani maupun protein nabati. Nah, di hadapan saya ini adalah asam amino dari bahan dasar ikan leleh dan keong mas yang saya buat kurang lebih 3 bulan yang lalu dan videonya sudah saya tunjukkan pada teman-teman melalui video yang ini. Bagi teman-teman yang berniat untuk menonton video tersebut, linknya saya sertakan pada kolom deskripsi di bawah. Pupuk asam amino adalah pupuk yang dapat kita jadikan sebagai pengganti NPK secara penuh. Artinya, pupuk asam amino dapat menggantikan peran yang diemban oleh unsur hara nitrogen, pospor, dan kalium pada tanaman. Sebagaimana yang kita ketahui, unsur hara nitrogen merupakan unsur hara yang berperan dalam pembentukan klorofil atau sat hijau daun pada tumbuhan, juga untuk merangsang pembelahan dan perpanjangan sel sehingga menyebabkan pertumbuhan tunas maupun cabang-cabang baru pada tanaman. Nah, sedangkan peran dari unsur hara pospor adalah untuk merangsang pertumbuhan bunga dan buah pada tanaman dan merangsang pertumbuhan akar agar dapat menyerap unsur hara dan nutrisi dari dalam tanah. Sedangkan unsur hara kalium merupakan unsur hara yang berperan untuk memperkuat batang dan ranting pada tanaman serta untuk mencegah kerontokan bunga dan buah. Nah, semua peran dari unsur hara tersebut dapat diemban sekaligus oleh asam amino yang merupakan kumpulan dari berbagai jenis asam amino esensial maupun non-esensial pada tanaman. Nah, bagaimana cara memanfaatkan asam amino ini pada tanaman atau bagaimana cara kita memberikan pupuk asam amino pada tanaman? Ada dua cara yang dapat kita tempuh. Cara yang pertama adalah dengan kita semprotkan pada daun dan batang tanaman. Nah, kita akan menggunakan asam amino yang sudah kita encirkan dengan air sumur dan perbandingannya adalah 1 banding 100. Artinya, 10 cc dari asam amino ini dapat kita campurkan pada 1 liter air atau 1000 cc. Itu artinya 1 banding 100. Nah, asam amino dari ikan leleh dan keong emas ini akan saya berikan 10 ml pada air yang sudah ada di wadah ini sebanyak 1 liter. Nah, ini sudah kita campurkan. Kemudian, air 1 liter yang sudah berisi cairan asam amino ini kita masukkan ke dalam semprotan ini, ke dalam hand sprayer. Kemudian, kita semprotkan pada tanaman. Oke, sekarang kita akan mencari. pompa, lalu kita semprotkan pada tanaman. selamat menikmati. Nah, teman-teman, itu tadi adalah cara pemberian asam amino pada tanaman melalui proses penyemprotan. Nah, cara pemberian yang kedua adalah melalui penyiraman atau pengocoran pada media tanam di sekitar area perakaran tanaman. Kita masih menggunakan perbandingan yang sama, 1 banding 100. Itu artinya, disini ada air sebanyak 10 liter dan akan saya berikan asam amino ini sebanyak 100 mililiter. Artinya, 10 tutup botol air mineral ini. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Oke, 10 tutup botol artinya 100 mililiter dan kemudian kita aduk-aduk. Nah, ini sudah siap untuk kita siramkan pada tanaman. Dan sekarang saya akan siramkan pada tanaman buah di halaman rumah saya. Nah, ini adalah pohon belimbing yang sedang berbunga dan juga sedang berbuah. Ini saya siram dengan air larutan asam amino sebanyak 1 liter. Demikian juga dengan pohon jeruk yang ada di sini. Dan pohon anggur brasil atau jabotikabah. Oke, teman-teman. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan kali ini tentang apa saja manfaat asam amino untuk tanaman. Dan bagaimana cara pemberiannya pada tanaman kita. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman khususnya para petani organik. Salam Organik!